Oke, sekarang kita ada Maxus G10 Executive. Ini adalah sebuah MPV besar yang sekelas Hyundai H1 dari Tiongkok. Untuk kontak person dari Maxus ini tinggal lihat di description di bawah saja. Oke, yuk langsung kita masuk ke dalam. Ini sudah smart key, kuncinya juga bagus kok. Mewah, ada krum-krumenya. Dan ada empat tombol, lock, unlock, dan buka pintu sliding door yang di tengah kiri kanan. Dan kita juga sebetulnya tidak perlu pencet tombol karena di sini juga ada akses smart entry. Dan dia juga sudah ada auto-folding. Nah, untuk di bagian kursi pengemudi, dia itu masih manual. Jadi di sini ada buat biasanya hard adjuster. Dan untuk recline-nya ada di sini, kita dorong ke belakang. Nanti dia akan melipat gitu ya. Dan untuk sliding-nya ada di bawah sini. Dan untuk akses masuk, ini agak tinggi ya. Tapi untungnya kita dipermudah sama ini nih. Ini ada Grab Handle di pilar A. Jadi kayak mobil-mobil SUV dari Jepang. Kayak Fortuner gitu kan dia juga ada ya. Nah, ini sudah masuk. Dan sekarang kita salah bentar ya. Tidak lama-lama. Ini di sini ada... Kita nge-rem dan tekan tombol stop engine button untuk menyalakan mesinnya. Oke. Lumayan halus loh mesinnya. Oke. Walaupun itu kita matikan saja karena ini dalam showroom ya. Jadi tidak boleh lama-lama. Dan kita kontak on saja. Sekarang kita sudah di dalam Maxus G10. Dan kita lihat setirnya dulu ya. Seperti biasa. Ini setirnya sudah kulit. Dan rapi gitu loh. Enak. Untuk pengaturannya di sini ya. Bisa tilt. Namun belum teleskopik. Seperti biasa mobil Tiongkok itu banyak yang belum teleskopik. Tapi tidak apa-apa. Dan di setir ini juga ada banyak tombol. Di sini biasanya untuk volume. Volume buat head unit. Di sini untuk angkat-angkat telepon. Sama untuk ganti source audio. Dan di sini untuk biasanya skip track gitu loh segala macam. Dan di sebelah kiri itu untuk cruise control. Buat aktifinnya sama untuk nge-setnya. Dan di belakang setir ini ada combination switch. Yang common parts seperti mobil-mobil Chevrolet. Seperti Spark, Trax, gitu ya. Sine-nya juga di sebelah kiri. Dan di sini ada tombol menu. Dan untuk ganti MID-nya itu ada di sini nih. Kita scroll ke atas bawah. Ini ada Speedo Digital. Ini ada pengingat servis. TPMS. Wuh, keren. Terus ada Trip 1, Trip 2, Trip A, Trip B. Terus di sini ada Warning. Fuel Range. Dan ada konsumsi BPM rata-rata. Konsumsi bensin secara langsung. Kecepatan rata-rata. Dan balik ke Speedo Digital. Terus kita pencet ini tombol menu. Untuk buat settingnya. Buat mengatur bahasa. Terus ada Speed Warning. Jadi kalau misalnya kita ngelewatin kecepatan tertentu. Dia akan ngasih bunyi. Terus ada Lock Feedback. Jadi kayak pas kita ngunci. Itu tadi ada bunyi kelaksana atau enggak. Kita bisa aktifin. Unlock, set, segala macam. Dan kayak itulah pokoknya ya. Dan di bawahnya sini tuh ada Odo. Dan di sebelah kirinya itu ada Gear Indicator. Dan ngomong-ngomong tentang Gear Indicator. Dia ini punya transmisi 6-speed automatic torque converter dari ZF. Dan dia juga bisa, ini ya. Titronic dari sini. Walaupun dia belum ada Pedal Shift. Dan kalau kita masuk yang gigi mundur. Dia itu ada kamera 360. Ini ya bisa dilihat. Belum main gede. Dan untuk parking brake, dia itu di sini ya. Itu biasanya mobil-mobil van yang buat mengut. Biar kabinet gede kan pakai yang parking brake model injek. Tapi ini tetep yang model manual biasa. Cool, keren. Dan di bagian speedometer. Dia juga ada ring merah dengan jarum yang warna merah juga. Ini dia juga ada individual door warning juga ya. Terus di bagian kanan sini. Ini juga ada ventilasi AC. Dengan aksen piano black. Dan ada list warna silver. Terus di bagian sini tuh ada pengaturan lampu yang sudah auto. Lampu senja dan lampu utama. Dan untuk fog lamp, dia juga ada. Tinggal ditarik sekali untuk fog lamp depan dan dua kali untuk fog lamp belakang. Cool. Sama di sini ada tombol start of engine button. Terus tadi di sini juga ada tuas untuk wiper ya. Wiper dia juga ada intermittent timer. Walaupun belum auto wiper. Sama di bagian bawah sini tuh ada buat tempat penyimpanan. Terus di bagian bawah ini juga ada pembuka kap mesin. Terus di pintu ini juga ada tweeter di bagian sini. Terus di sini juga ada panel soft touch di bagian armrest. Sama untuk bagian si pelipatan spion ya. Untuk melipat itu kita tekan ke atas. Nah, untuk pengaturan ya biasa kiri kanan atas bawah. Terus ini untuk spion kiri kanan. Untuk central locking. Sama untuk kaca. Dia juga sudah ada auto di sisi pengemudi. Walaupun di sisi penumpang dia belum auto. Sip. Nah, di bagian bawah dia juga ada dua buah door pocket. Sama di bagian bawah sini ada buat bottle holder ya. Bukan cup holder lagi karena ini saking gede. Ini bisa buat minuman air mineral 1,5 liter. Kayaknya muat dengan gampang. Sama di bagian bawah sini ada speaker. Terus di bagian tengah. Ini ada sebuah layar infotainment yang besar ya. Multimedia infotainment yang gede. Terus, sudah gede. Di sini juga ada jam digital dengan temperatur udara luar. Ini keren banget. Nah, ini tampilan radionya. Dia juga lumayan gede lah. Di sini ada preset radio, ada banyak. Layarnya itu sudah kapasitif ya. Jadi, sudah seperti handphone. Di sini ada home, ada radio, kamera 360. Ini untuk easy connect mungkin seperti mirror link. Terus, ada Bluetooth, USB, AUX, dan untuk pengaturan. Dia juga ada jam lagi di sini. Terus, volume-nya ada di sini. Terus, di bagian tengah sini ada AC. Panel AC yang biasa saja sih. Tidak ada spesialnya. Cuma ada lapisan chrome di sini. Garis chrome. Sama di bagian sini ada tiga tombol. Yang di sini untuk buka-tutup pintu gaser sebelah kiri. Pintu gaser sebelah kanan sama untuk power back door-nya. Terus, tombol kalau kita tekan ini untuk matikan semuanya. Jadi, untuk fungsi pintu elektrik ini langsung mati kalau kita tekan. Terus, di bagian sini ada volume. Terus, ini untuk mute. Ini untuk skip track. Ini untuk ganti mode DVD, USB, AUX. Terus, ini untuk ganti tuning channel radio-nya. Ini untuk ganti band, favorit. Angka tutup telepon, menu, dan setting. Sama di bagian bawah, dia juga ada pengaturan AC yang sudah digital auto climate control. Terus, di bagian sebelah kiri ini untuk ventilasi. Sorry, bukan ventilasi. Fan speed dari AC depan. Terus, di sini untuk defroster depan. Sama ini untuk arah AC-nya ya. Muka ke kaki. Terus, ini untuk mode AC. Di sini untuk sirkulasi udaranya. Buat mengambil udara dari luar atau sirkulasi. Terus, di sini untuk temperatur. Dia juga ada heater. Sama, di sini ada defogger belakang. Dan ini untuk temperaturnya. Temperatur untuk di kabin belakang. Jadi, dia dual zone depan belakang. Terus, di sini untuk blower AC di bagian belakang. Terus, belanja ke bawah, dia ada buat hazard. Terus, di sini untuk ESP. Matikan ESP-nya. Sama, di bagian sini ada dua tombol. Yang ini untuk shortcut ke kamera 360. Dan yang ini untuk membuka tangki bensin. Dia juga sudah mode elektrik. Kayak Wuling Convero gitu ya. Terus, satu lagi ini ada tombol. Di sini ada tombol untuk mode berkendara. Ada mode Eco. Yang Eco-nya hijau ya. Jadi, lucu. Terus, untuk mode Sport. Dengan S-nya huruf kapital. Biar lebih sporty. Dan ada lambangnya juga di speedometer. Eco dan Sport. Terus, di sini untuk brightness. Si panel instrumennya di sini ya. Terus, di bagian bawah. Dia juga ada power outlet. Sama, di bagian sini tuh ada AUX dan input USB. Terus, di sini juga ada buat dua buah cup holder. Tinggal masukin aja. Oke, kita tutup lagi. Dan di bagian tengah ini juga ada console box yang lumayan besar. Di sini ada tempat penyimpanan satu buah. Di sini ada tray. Dan kalau kita buka, dia itu ada ruang yang lumayan besar. Oke, ini lumayan banget. Terus, yang di belakang sini itu untuk cup holder. Dua buah di bagian belakang ya. Sama, di sini ada satu lagi. Robang kotak gitu. Dan di jok depan ini juga ada armrest-nya. Yang tidak bisa diatur ketinggiannya sih. Tapi ya oke lah. Terus, di bagian sini juga ada glove box yang belum soft opening. Tapi cukup lah. Ukurannya juga tidak begitu besar. Dan di dashboard ini juga bisa dilihat ya. Desainnya eropo banget. Dan di sini tuh ada panel plastik di bagian sini. Tapi yang sebelah kiri nih. Ini tuh soft touch. Dengan jahitan asli warna. Kayak warna orange gelap gitu. Terus di bagian atas ini juga ada plastik keras sih. Terus di tengah dia juga ada sepion tengah dengan manual dimming nih ya. Air cetekannya di sini. Terus di atas dia ada sun visor dengan vanity mirror. Dan ada card holder-nya juga. Dan sama itu juga untuk sun visor sebelah kiri. Dan di tengah ini ada buat lampu-lampu ya lampu-lampu dan sunroof. Ini untuk lampu baca sebelah kiri kanan. Di sini ada tempat kacamata. Dan yang unik adalah ini. Biasanya kan kalau untuk nyalain lampu itu kita pencet di tombol. Terus untuk buka sunroof itu kita geser. Tapi ini kebalikannya. Untuk nyalain lampu itu kita geser. Kayak gitu. Dan untuk buka sunroof itu kita pencet. Nih. Nah. Dia plafonnya tuh nggak ngikut ini ya. Nggak ngikut kebuka sama sunroof. Dan agak unik aja sih. Jadi buka tutup sunroof itu pakai tombol. Tapi untuk nyalain lampu itu pakai slider. Oke. Ini juga plafonnya itu model yang mesh. Jadi nggak rata kayak plafon gini. Ini kayak kain gitu. Cukup oke sih. Dan di sebelah kanan. Dia nggak ada. Ini ya. Grab handle. Tapi cuma ada tempat penyimpanan kacamata. Jadi tempat penyimpanan kacamata itu ada dua di depan. Sama di bagian sini tuh ada. Seatbelt dengan. Height adjuster yang bisa diatur ketinggiannya. Terus di bagian sana juga ada. Grab handle dan seatbelt yang tadi bisa diatur. Ketinggiannya. Oke. Oke. Cukup segitu dulu untuk di bagian depan. Sekarang kita pindah ke bagian belakang. Oke. Sekarang kita mau masuk ke bagian tengah. Dia juga sudah punya electric sliding door. Yuk langsung kita masuk aja. Ini pas kita masuk juga ada seal plate dengan tulisan Maxis. Dan ada. Aksen chrome. Dan untuk bagian. Agak susah naiknya. Di sini ada. Grab handle di pilar B. Untuk memudahkan. Akses masuk. Untuk. Oke. Seat. Yuk. Kita tetap lagi. Oke. Sekarang kita sudah di bagian tengah dari Maxis G10 ya. Nah ini bisa dilihat ya. Nah ini bisa dilihat ya. Di tengah ini untuk tipe eksekutif. Dia sudah pakai Captain Seat. Jadi udah kayak boss ya. Dan legroom di depan juga lega banget. Ini tadi posisi nyetir gue. Dan kebetulan posisi nyetir gue ini di posisi jok depan yang paling mundur. Jadi untuk orang yang setinggi gue yang 160 cm. Ini wah ruang kakinya berlimpah. Apalagi ya. Kalau misalnya kita. Mau rebahan gitu ya. Nih. Untuk pengaturan jok. Di bagian tengah. Di sini ada tempat. Ada tempat tombol yang. Rapi banget nih ya. Jadi untuk sliding maju mundur. Ini tinggal pencet nih ya. Ini sekarang kita mau coba. Ini paling mundur. Lega banget berlimpah. Ruang. Kakinya. Terus ini untuk. Footrest. Nanti dia akan. Pelan-pelan naik. Nah ini dia mulai naik. Nah ini udah enak banget nih. Tuh. Lega banget udah kayak bos. Dan pengaturan ini tuh juga. Gak cuma buat pengaturan. Maju mundur kiri kanan dan segala macem ya. Ek otak. G3O gitu ya. Ini juga ada buat. Ventilated seat. Jadi kayak Alphard. Alphard aja belum punya. Alphard malah cuma ada. Heated seat di bagian. Belakang. Di bagian tengah maksudnya. Kalau untuk ventilator seat. Itu baru ada di. Kedua jog depan aja. Tapi disini dia udah punya. Ventilated seat untuk di tengah. Dan heated seat. Gak keren banget. Terus disini ada buat. Kerebahannya. Kerebahannya. Dan ini untuk. Lumber support. Lumber supportnya juga 4 arah. Kita bisa. Gembungin. Terus kita atur. Kayak naik turunnya. Dari Lumber support itu sendiri. Dari. Dan ada 2 buah memory seat. Gila. Ini lengkap banget. Ya gitu rapih lagi. Ditutup kayak semacam kotak. Jadi terlihat rapih. Sama di bagian sebelah kiri. Ini ya. Dia itu ada. Cup holder. Cukup lah. Keren banget disini. Dan di bagian pintu. Ini juga. Soft touch ya. Soft touch. Dan sini ada lapisan kayak. Plastik gitu. Dengan aksen. Kayak carbon fiber. Atau kotak-kotak gini. Dan di pintu. Ini ada door pocket. Yang. Tipis. Terus untuk cup holder nya. Ada di bagian depan. Sama untuk di belakang. Dia. Kacanya gak bisa dibuka ya. Jadi. Dia model yang. Kayak kijang. Kapsul. Gitu. Dibukanya digeser. Apa di. Model ventilasi. Tapi bukan yang. Naik turun. Sama di bagian sini. Itu ada buat. Ventilasi. Ke udara. Ini untuk. Lampu baca. Disini. Disini ada ventilasi lagi. Jadi. Pas di kepala kita. Mudah-mudahan. Gak masuk angin sih. Aslinya dari sini. Terus. Di bagian sini. Juga ada. Moon roof. Walaupun yang. Di tengah ini. Sama yang di belakang. Dia gak bisa dibuka. Kacanya. Dia cuma bisa buka. Plafonnya aja. Tapi. Udah gini aja tuh. Kayak. Luas gitu. Bahkan. Alphard aja. Gak. Ini ya. Cuma ada. Dua sunroof. Kalau ini tiga. Gede banget. Terus. Di bagian. Apa namanya nih. Di bagian. Tengah. Dia ada. Rear seat entertainment. Yang. Integrated. Jadi. Gak cuma TV doang. Kita tuh. Ngatur AC nya dari sini. Ini untuk fan speed. Terus. Ini untuk temperaturnya. Sama ini untuk arah anginnya ya. Sama ini untuk setting menu dan TV. Untuk volume juga dari sini. Jadi lengkap banget. Terus. Di belakang sini. Ini ada. Satu lagi untuk. Power outlet. Yang model 12 volt. Sama untuk. Model celek. Apa. Colokan yang model stacker gitu. Lengkap banget. Oke. Kayaknya. Segitu aja. Untuk di bagian tengah. Sekarang. Kita mau pindah ke. Langku belakangnya. Nah. Untuk masuk ke belakang ini. Dia gak ada. Akses. Spesial ya. Jadi ini. Cuma bisa. Masuk dari. Gang tengah doang. Dan. Ini untuk semua penumpang. Dia sudah dapet. Seat belt. Tiga titik. Ini juga di belakang sini tuh. Dikasih. Asbak. Gak tau kenapa yang di belakang dikasih. Dan di belakang. Ini juga ada tempat buat. Charging handphone. Ada. USB socket gitu. Terus. Disini ada speakernya. Disini ada ventilasi AC lagi. Disini ada. Lampu baca. Sama di bagian. Kaca belakang ini juga bisa dibuka. Yang model kayak kijang juga ya. Cuma model. Ventilasi gitu. Terus. Di bagian kanan juga sama. Disini juga ada tempat penyimpanan lagi. Ini ya. Bisa dilihat. Dia semuanya sudah. 3 point seat belt. Oke. Ini juga. Dan tiga-tiganya tuh ada. Headrest. Jadi lengkap semuanya. Ini ya. Untuk. Sunroof di bagian belakang. Tinggal pencet. Nanti dia akan keluar. Ini tampilan dari belakang. Gede banget rasanya. Wow. Yaudah. Yuk. Sekarang kita. Keluar ya. Nah. Sekarang kita mau lihat ke ruang mesin ya. Dia belum hidrolik. Tapi. Ruang mesinnya juga. Bisa dilihat. Cukup rapih. Bahkan bukan cukup lagi. Sangat rapih. Dia pakai mesin 2000 cc. 4 silinder. Turbo charger. Dengan direct injection. Tenaganya itu. 225 horsepower. Dan 345 newton meter. Itu gede banget. Untuk sebuah mesin bensin. Ya. Itulah teknologi dari. Maksud sini cukup. Menakjubkan ya. Dan tadi ya. Transmisinya itu. 6 speed. ZF. Kedua roda depan. Ini bisa dilihat ya. Ruh mesinnya tuh. Rapih banget. Oke. Kita tetep aja. Ini bisa dilihat ya. Untuk grill depannya. Dia ada. Lapisan chrome. 3 baris. Sama di bagian bawah. Di sini ada kamera 360. Lalu untuk lampu. Ini bisa dilihat. Lampu dekatnya itu sudah pakai. HID. Projector. Dengan ring biru. Yang. Gak ada. Ini dia gak nyala sih. Ring birunya. Tapi ya. Kelihatan kayak mobil hybrid gitu kan. Terus. Ini ada high beam nya. Masih halogen. Terus. Di bawahnya tuh ada lampu sen. Dia juga ada. Headlamp. Washer. Kokil. Terus. Di bagian bawah. Dia juga ada fog lamp. Halogen. Serta ada. Sensor parkir di depan. Yang sudah integrated. Jadi gak. Kelihatan nongol gitu. Sama di bagian bawah atas ini tuh ada. LED titik yang. Berfungsi sebagai lampu senja. Terus beranjak ke. Samping. Dia ada peloknya gini. Modelnya two tone. Jadi ada silver dan warna gun metal. Dia pakai ban continental cross contract. Cross contract ya maksudnya. Ukurannya 225 55 R18. Gede banget kan. Terus disini ada emblem TGI. Bukan top gear Indonesia. Tapi turbo charge gasoline injection. Terus disini ada spion sampingnya. Ada lampu sen. Sama di bawahnya ada lensa buat kamera 360. Ini di bawahnya juga ada side body molding. Dari satin chrome. Jadi gak begitu mengkilat. Tapi keliatan kayak mobil Eropa. Sama di bagian sini tuh ada. Window line dari chrome. Sama di belakang. Dia juga ada. Rem cakram. Jadi rem cakramnya sudah depan belakang. Oke sekarang kita beranjak ke belakang. Nah ini bagian belakang dari Maxus G10. Ini bisa dilihat lampu belakangnya. Ini sudah LED titik. Dan gak cuma lampu senja. Dia juga sudah lampu remnya sudah LED juga. Tapi untuk lampu sen. Sama lampu mundur dia masih halogen. Coke lah gak apa-apa. Disini ada emblemnya Maxus G10 Executive. Karena tipe tertingginya. Terus di bagian samping sini ada emblem SIC motor. Karena dia masuk di grup SIC ya. Terus di kaca belakang dia juga ada. Defogger belakang. Disini ada wiper. Di atas ada high mount stop lamp. Dan ada spoiler. Terus di bagian belakang dia juga ada. Sensor parkir 4 titik yang. Sama seperti depan. Dia integrated. Jadi gak keliatan nongol gitu ya. Sama di bagian bawah sini tuh ada rear fog lamp. Dan untuk pintu belakangnya dia juga sudah elektrik. Kita bisa buka dari tombol disini. Atau kalau misal tangan kita penuh. Disini tuh ada stiker. Yang kayak wifi gitu bentuknya. Ini adalah touchless back door. Jadi kita cukup lambaikan kaki disini. Nanti dia akan terbuka secara elektrik. Keren ya. Nah. Ini ruang bagasi kalau misalnya jok baris ketiga itu lagi tegak ya. Gede banget. Gak perlu diragukan lagi lah. Tapi di bawah sini tuh kosong ya. Gak ada apa-apa. Untuk banseretnya juga dia dari kolong disini. Untuk melepas bracketnya. Disini ada lampu bagasi. Di bawahnya ada power outlet 12 volt. Disini ada sesuatu kosong. Sama di bagian sini tuh ada buat air wiper sama perkabelan. Oke. Kita tutup. Sampai disini ya. Dia kayak CRV RM yang Prestige. Dia itu motor power back door nya. Model yang kayak gini. Jadi shock nya tetap standar. Tapi dia ada motor penggeraknya gitu. Dan untuk nutup tinggal kita pencet. Dari sini. Emang agak lama sih. Tapi oke lah. Yang penting elektrik. Dan untuk harga ini sayang sekali ya. Ini harganya masih belum bisa di publish. Karena mobil ini juga masih kayak semacam unit pre-production. Bukan pre-production sih. Jadi kayak. Udah ready. Untuk di jalankan. Karena dia sudah dites. Buat. Uji kelayakan jalan. Tapi belum bisa. Dijual. Kepada masyarakat. Ya mungkin segitu dulu. Untuk review dari. Maxus G10 kali ini. Mohon maaf. Bila ada salah kata-kata. Atau dalam penyampaian review. Dan untuk contact person nya. Nanti bisa dilihat di description. Di bawah. Oke deh. Terima kasih banyak telah menonton. Dan sampai jumpa di review selanjutnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.